Ulu maya dikaya umat kori haya kori paman Sustaka hati wahai tanah ayiku Cintaku dalam jimanmu Dan nalang kandasinmu Bahayai bangsa ku Sustaka hati wahai tanah ayiku Cintamu dalam jimanmu Dan nalang kandasinmu Bahayai bangsa ku Indonesia memberiku Engkau manjir martawatku Siapa datang mengancamu Tidak dikasih Di bawah durimu Tribuners, ini kita sedang berada di Mapo Aras Terenggale Ada Banser Tulung Agung Yang datang ke Mapo Aras Terenggale Ini sebagai tindak lanjut kasus pelemparan batu Dari rombongan siarah Dari rombongan siarah Banser Tulung Agung Yang menjadi korban Pelemparan batu di Kecamatan Tugu Kabupaten Terenggale pada awal bulan lalu Yang kedua adalah menghukum seberat-beratnya Kepada para pelaku Yang sudah diamankan oleh Polres Terenggale dengan ketiga Ada menuntutkan dirugi Agar korban Agar pelaku mengganti rugi secara material korban Dan Pelemparan batu tersebut Sampai saat ini sudah ada 12 tersangka Yang telah dikomengkan oleh Polres Terenggale 5 diantaranya adalah anak-anak yang 7 sudah dewasa Menghubungkan informasi terkait dengan progres penanam kasus Yang menyimpan sahabat-sahabat yang ada di Anwar Balai Senong-Unut Terkait dengan pelemparan batu itu Dan tahapnya sudah selesai terkait dengan pemberkasan Dan juga sudah selesai Tentunya apa sih dari pemerintah? Ya, jadi terkait dengan tuntutan Ya kita mengatuh kepada undang-undang dan hukum yang berlaku Bahwa siapapun itu Maka ketika dia sudah melakukan masalah Maka dia harus dikintas dengan Ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia Dengan penegakan hukum sekarang Sudah dirasa puas atau masih kurang atau gimana? Ya, karena ini belum sampai kepada persidangan Dan belum ada posisi Jika kita masih belum bisa menyatakan puas dan tidak Dan kita akan tahu ketika nanti Hakim sudah memutuskan terkait dengan Perhukuman yang dikulatkan kepada para pesakit Ada yang ingin namanya dari Ya, jadi gini Dalam momentum ini Yang paling penting kita sampaikan adalah Kita mengajak kepada semua pihak untuk Bisa sama-sama menjaga perdamaian Menjaga keharmonisan Menjaga persadaraan Dan tentu juga menjaga ketertiban dan keamanan Sehingga kejadian semacam ini Tidak terlang-lang Dan kita sudah Tiga kali mengalami kasus yang hampir serupa Ya, semacam ini sudah tiga kali Sehingga harapan kami ke depan Ini tidak akan terjadi kembali Turban medisikan dirugi Ya Nah, kita Beberapa kali melakukan mediasi Dengan antara Para keluarga pelaku dengan keluarga kurban Dan sepakati bahwa Awalnya dari pihak Keluarga pelaku siap untuk memberikan Turgi yang Kita ajukan Atau yang Kurban ajukan Nah, itu senilai 218 juta Tetapi Sampai dengan saat ini Masih Dipenuhi 70 juta Sehingga kita masih menunggu Kekurangannya itu Dan kalau memang Ini nanti bisa dipenuhi Maka Dari korban siap untuk Memberikan maaf Dan Juga untuk Bersedia memberikan Surat pernyataan Perdamaian Sehingga surat tidak Bisa digunakan Di Apa Pengadilan Dan bisa menjadi pertimbangan hakim Untuk menentukan Terkait dengan Putusan Ada deadline Pak? Ya Kita sudah ngasih deadline Sebenarnya Tadi malam Tetapi Masih belum selesai Dan Kita masih Apa Berharap dari Keluarga pelaku ini Bisa segera mempaskan Biar Surat Terkait dengan Apa Pernyataan perdamaian itu Bisa segera dikirim ke Kota Tenggala Ada rencana untuk pengaduan Bukatan Pesat Ya Kalau sampai Apa Pengaduan berkas Kemudian juga sampai Pada pesanti pengadilan Tuntan dari Para Keluarga korban Tidak dipenuhi Maka insya Allah Dari LPH Tulungagung LPH Anjar Tulungagung Dan juga LPH Anggup Penggala Akan Melakukan upaya hukum selanjutnya Yaitu mengajukan Kasus ini Kepada Perdata Kepada berapa angkut Hari ini Total Yang ikut hari ini Kira ada 150an Dari Tulungagung Dari Tulungagung Dari Tulungagung Perkembangan sendiri Seperti apa Untuk Perkembangan Saat ini Proses pemberkasan Terhadap 12 tersangka Untuk Kita berikan lagi Tiga Berkasan Ini pemberkasan Mudah-mudahan Menurutkan Sudah bisa diberkas ke Kejaksaan Dan kan ada Tiga tuntutan Untuk Mengusut tuntas Terus menghenti rugi Menghubung Tersangka seberat berat Tanggapan dari Polres sendiri Kalau terkait dengan Tuntutan Sebagai poin Sudah kami laksanakan Sudah dalam proses Terkait dengan Ganti rugi Itu kami menyerahkan Sebenarnya Kepada kedua Pihak Dari keluarga Tersangka Maupun dari Tiapun Bersama Terima kasih